Jadi, ini adalah skenario jadwal seleksi CPNS tahun anggaran 2024 pasca penetapan formasi, juga pengumuman kelulusan, lalu penetapan nomor induk dan pengangkatan sebagai ASN, yaitu di bulan Februari sampai Maret 2025. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Jadwal CPNS 2024 terbaru mulai Minggu ke-3 Agustus, begini skenarionya. Jadi, ini adalah skenario jadwal seleksi CPNS tahun anggaran 2024 pasca penetapan formasi, rangkaian rekrutmen calon pegawai negeri sipil segera dibuka. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan skenario jadwal CPNS 2024 terbaru, yakni pendaftaran dibuka mulai Minggu ke-3 Agustus 2024. Selesai mendetailkan jenis kebutuhan formasi khusus tadi, maka kalau ini sesuai dengan agenda kita, maka nanti insya Allah di Minggu ke-2 atau ke-3 awal bulan Agustus akan kita umumkan pendaftaran. Papar Suharmen dalam siaran Sosialisasi Kebijakan Pengadaan CSN 2024 oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Suharmen menjelaskan setelah pengumuman dan pembukaan masa pendaftaran CPNS 2024, maka akan berlangsung seleksi administrasi, kemudian pada Minggu ke-3 Oktober akan digelar pelaksanaan seleksi kompetensi dasar ataupun SKD CPNS 2024. Sementara ini, kami memandang mungkin sekitar bulan atau Minggu ke-2 bulan November, kita sudah bisa mengumumkan siapa saja yang lulus SKD dan bisa mengikuti tahap selanjutnya, yaitu SKB. Diharapkan nanti di Minggu ke-2 bulan Januari 2025, sudah bisa diketahui siapa-siapa saja yang lulus calon pegawai negeri sipil dan bisa dilakukan pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil, imbuhnya. Nah, ini adalah rentetan jadwal CPNS 2024 yang ada di gambar tadi. Jadi yang pertama adalah pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi Minggu ke-3 Agustus sampai Minggu ke-2 September 2024. Lanjut, seleksi kompetensi dasar CPNS Minggu ke-2 Oktober sampai Minggu ke-2 November 2024. Lanjut, pengumuman hasil SKD CPNS Minggu ke-2 November 2024. Lalu seleksi kompetensi bidang CPNS Computer Assisted Test dan Non-CAT Minggu ke-3 November sampai Minggu ke-3 Desember 2024. Jadi kelulusannya itu masih sampai di Januari 2025, teman-teman. Dan selanjutnya adalah usulan penetapan nih CPNS Minggu ke-3 Februari sampai Minggu ke-3 Maret 2025. Untuk penetapan ini masih sampai Maret ya Bapak-Ibu. Untuk alurnya, di sini yang pertama adalah instansi pemerintah melakukan rincian formasi pada sistem informasi ASN ataupun CISN. Lalu yang kedua, usulan rincian formasi ASN diverifikasi dan divalidasi oleh BKN dan Kementerian Pan-RB dan ditetapkan oleh Kementeri Pan-RB. Selanjutnya adalah instansi pemerintah mengumumkan pengadaan CISN dan peserta membuat akun dan registrasi pada sistem SSCISN. Dan maksud saya yang kelima, validasi dan data kependudukan. Lalu seleksi administrasi, masa sangga, lalu peserta yang lolos administrasi akan mengikuti SKB bagi yang lolos SKD. Setelah itu, pengelolaan hasil seleksi berdasarkan nilai ambang batas yang ditetapkan dan juga pengumuman kelulusan. Lalu penetapan nomor induk dan pengangkatan sebagai ASN yaitu di bulan Februari sampai Maret 2025. Dan untuk pengumuman kelulusannya tadi dijelaskan bahwa pengumuman itu pada Desember sampai Januari ya Bapak-Ibu. Sampai Januari. Nah, itulah jadwal CPNS 2024 yang terbaru berdasarkan skenario jadwal CPNS 2024 yang dipaparkan pada Sosialisasi Kebijakan Pengadaan CISN 2024 oleh Kemenpan-RB. Sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini membantu teman-teman yang mencari informasi CPNS. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.